Saudara jenazah masinis komuter lain Bandung Raya Julian Dwi Setiono, korban tabrakan kereta Bandung Raya dengan kereta api turangga tiba rumah duka di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat malam. Usai dimandikan di RSU Djecalengka, jenazah masinis komuter lain Bandung Raya Julian Dwi Setiono tiba di rumah duka di Desa Cilame, Bandung Barat, Jumat malam. Isak tangis keluarga dan kerabat korban tak terbendung saat jenazah tiba. Setelah disemayamkan di masjid dan kediaman almarhum, jenazah masinis komuter lain Bandung Raya Julian Dwi Setiono dimakamkan di TPU Legok Astana. PT Kereta Api Indonesia memastikan tidak ada penumpang yang menjadi korban jiwa akibat kecelakaan maut antara kereta turangga relasi Surabaya-Gubeng-Bandung dan komuter lain Bandung Raya. Seluruh penumpang yang selama telah dievakuasi ke stasiun terdekat untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kereta yang telah disediakan KAI. Akibat kecelakaan ini, sejumlah jadwal perjalanan kereta juga terpaksa dibatalkan. Humas PT KAI berbela sungkawa atas meninggalnya empat pegawai KAI, yakni masinis, asisten masinis, pramugara, dan satu security. Seluruh korban meninggal dari kecelakaan kereta turangga dan kereta komuter lain Bandung Raya berhasil dievakuasi. Total ada empat korban jiwa yang telah dibawa untuk diidentifikasi. Dengan dievakuasinya satu jenazah terakhir, Basarnas menutup operasi pencarian korban tabrakan kereta. Satu korban dievakuasi pukul 5 sore kemarin dan langsung dibawa ke rumah sakit Sartika Asih untuk dilakukan otopsi. Pasca evakuasi selesai, Basarnas akan tetap memantau proses pemidahan gerbong dan lokomotif kereta api di lokasi kejadian. Tadi sekitar jam 17.25, korban yang meninggal terakhir itu sudah dievakuasi oleh tim di lapangan. Dan saat ini kondisi jenazah sudah dibawa ke rumah sakit Sartikasi. Korban untuk yang luka sebanyak 42 orang, kemudian yang luka berat itu ada 2 orang yang saat ini sudah dirujuk atau tadi sudah dirujuk ke rumah sakit Sentral Edelwest. Nah kemudian yang meninggal ini tetap 4 orang. Ini adalah sekuriti daripada kereta api ini. Berhasil kita evakuasi pukul 17.29, Waktu Indonesia Bagian Barat. Dengan berhasilnya satu korban ini, yang terakhir, maka jumlah korban yang sudah resmi dinyatakan meninggal berjumlah 4 orang. Dan sudah kita evakuasi ke rumah sakit umum daerah Cicalengka untuk proses selanjutnya. Humas Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebut telah mengirimkan krein dan petugas untuk membantu proses evakuasi korban dan pemindahan gerbong kereta. Selanjutnya, Kemenhub bersama KNKT dan PT KAI akan fokus pada investigasi penyebab kecelakaan yang melibatkan kereta Turangga dan kereta komuter lain Bandung Raya. Bagaimana perkembangan terkini kondisi korban dan proses pemindahan badan kereta api? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Vida Alatas yang akan melaporkan langsung di sana. Selamat pagi, Vida. Bagaimana kondisi terkini korban tabrakan kereta api yang saat ini masih dirawat dan kapan rencananya jenazah korban tewas dalam kecelakaan ini akan dimakamkan? Ya, grazie. Untuk korban tewas, informasi terakhir yang kami dapatkan terkait korban tewas ini salah satu diantaranya yakni masinis dari kereta api Turangga. Ini maksud kami masinis dari kereta api lokal. Ini telah dimakamkan pada Jumat malam kemarin. Dan untuk korban-korban lainnya ini juga sudah dipastikan bahwa proses otopsi ini sudah selesai dilakukan dan para korban ini akan segera kemudian dipulangkan ke keluarganya untuk kemudian disemayamkan di kediaman mereka masing-masing. Dan kalau untuk korban lainnya, grazie dan juga saudara total dari kecelakaan kereta yang melibatkan dua kereta kemarin yakni kereta Turangga dengan kereta komuter lain lokal Bandung. Ini totalnya ada sebanyak 42 korban di mana 42 korban tersebut ini adalah yang mengalami luka ringan dan dua korban ini mengalami luka berat. Dari keseluruhan korban tersebut ini dilarikan ke sejumlah rumah sakit Gracia diantaranya adalah RSUD Cicalengka lalu juga rumah sakit LDLWIS dan rumah sakit AMC. Namun dari kecelakaan kereta api yang terjadi di lintas Cicalengka, Haurpungkur, kilometer 181.700 kemarin ini PT Kereta Api Indonesia memastikan bahwa tidak ada penumpang yang kemudian menjadi korban meninggal dunia. Korban meninggal dunia ini ada empat korban, Gracia dan juga saudara di mana tiga diantaranya ini merupakan korban dari kereta api lokal Bandung yang diantaranya ini adalah masinis, asisten masinis dan juga security. Karena memang kalau dibandingkan kerusakan dari kereta api lokal Bandung dengan kerusakan kereta api Turangga, ini memang kereta api lokal Bandung lebih parah kerusakannya. Dan untuk kereta api Turangga, satu orang yang menjadi korban meninggal dunia yakni pramugara dari kereta api tersebut. Dan kalau melihat atau kita kilas balik dari kedua kereta api ini, di kereta api Turangga ini ada sebanyak 287 penumpang. Dan untuk kereta api lokal ini membawa 191 penumpang dan keseluruhan penumpang tersebut ini dipastikan selamat. Ada beberapa yang luka ringan kemudian dilarikan ke rumah sakit dan beberapa yang masih dalam kondisi baik. Ini kemudian dievakuasi ke stasiun untuk kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Ya baik Fida, kemarin selain petugas ini melakukan evakuasi terhadap korban, ini juga melakukan proses pemindahan badan kereta api. Sampai hari ini sudah sejauh mana proses pemindahan badan kereta apinya Fida? Pagi tadi kami pantau sampai di TKP, Gracia dan juga Saudara, saat ini lintasan kereta api atau jalur kereta api ini sudah steril dari badan kereta api yang terlibat kecelakaan baik itu badan kereta api Turangga maupun badan kereta api lokal Bandung Raya. Dan saat ini fokus yang sedang dilakukan oleh petugas yang saat ini merupakan petugas gabungan begitu, Gracia dan juga Saudara adalah untuk perbaikan rel. Dan untuk perbaikan rel ini ada tiga fokus yang dilakukan, yang pertama ini adalah perbaikan bantalan beton, lalu juga perbaikan geometri, dan perbaikan penambat. Ini direncanakan atau ditargetkan akan kemudian rampung dalam waktu kurang lebih satu jam agar kemudian fokusnya lintasan ini dapat segera bisa dilintasi secara normal oleh kemudian kereta atau lokomotif dengan kemudian aman dan tentunya ini tetapi harus memperhatikan jarak tempuh atau waktu tempuh yang akan diperhatikan begitu. Dan kalau saat ini kondisinya selain lintasan yang sudah steril, tapi masih ada satu lagi badan kereta yang memang dalam kondisi rusak parah dan saat ini informasi yang kami dapatkan dari petugas yang saat ini masih kemudian berjebaku untuk kemudian melakukan sterilisasi atau memastikan lintasan ini dapat kembali, segera kembali dapat dilintasi. Dari badan kereta yang saat ini hancur yang akan dilakukan ini adalah pengangkutan Gresia dan juga Saudara. Jadi nanti badan kereta tersebut ini akan dibagi dengan beberapa keping, lalu akan diangkut oleh lokomotif atau kereta dan dibawa ke stasiun Bandung. Dan kalau untuk badan kereta api Turangga ini seluruhnya pada pukul 23 malam kemarin sudah berhasil dilakukan pemindahan dengan cara ditarik ke stasiun Cicalengka begitu dan untuk kereta api lokol Bandung. Ini sudah seluruhnya dapat dipindahkan dengan cara ditarik juga Gresia dan juga Saudara pada pukul 6 lebih 5 ke stasiun kota Bandung. Dan kita tentunya masih menunggu paling tidak selama kurang lebih 1 jam ini ditargetkan perbaikan lintasan kereta api ini dapat segera rampung Gresia. Jadi saat ini target dirampungkan 1 jam dan kemudian nanti kemungkinan perjalanan kereta api ini juga akan kembali dengan jadwalnya seperti biasa dan fokusnya ini adalah perbaikan rel kereta api dan juga badan kereta sambil kita menunggu bagaimana investigasi dari PT KAI dan KNKT soal kecelakaan ini. Terima kasih Fida Alatas melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.